Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel pelosok teh nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi aplikasi uc browser yaitu mengalami keluar sendiri atau menutup sendiri saat digunakan nah untuk teman-teman pengguna aplikasi uc browser yang mengalami aplikasi uc browser keluar sendiri atau tiba-tiba menutup sendiri maka kalian bisa menyimak tips berikut ini nah langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman disini pertama-tama kalian pastikan dulu aplikasi uc browser kalian sudah ke versi terbaru dengan cara cek di aplikasi playstore kemudian ketikkan uc browser ya teman-teman uc browser ya disini nah jika sudah kalian ketikan maka klik pencarian dan kalian bisa melihat di bagian sini sudah muncul tanda buka nah jika sudah buka berarti sudah versi terbaru nah jika belum biasanya akan muncul tombol update atau perbarui nah seperti itu teman-teman ya nah kemudian kita masuk ke langkah yang kedua langkah yang kedua kita cari aplikasi uc browser di api kita nah jika sudah ketemu kalian klik dan tahan ingat klik dan tahan selama 3 detik hingga muncul seperti ini jika sudah muncul logo i atau info aplikasi langsung saja kalian klik kemudian nanti akan muncul info aplikasi uc browser seperti ini langsung kalian fokus pada tulisan penyimpanan cari penyimpanan nah jika sudah kalian klik penyimpanan nanti akan tampil seperti ini langsung saja kalian klik pada hapus memori nah hapus memori disini maksudnya adalah hapus sampah atau hapus cace nah di hp lain biasanya hapus cace ada disini hapus cace nah di hp saya hapus memori karena beda hp beda tampilan seperti itu teman-teman ya nah jika sudah kalian terapkan seperti ini coba kalian buka lagi aplikasi uc browser nya ya teman-teman nah jika masih mengalami mental atau keluar sendiri maka kalian perlu mengupdate perangkat lunak ya perangkat lunak hp kalian ya jadi kalian update dulu perangkat lunak di hp kalian kemudian jika sudah kalian update coba kalian buka lagi aplikasi uc browser nah disini tidak mengalami mental atau keluar sendiri ya saya gunakan juga bisa nah begitu teman-teman semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat mencoba jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian tutorial kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton semoga dapat membantu dan bermanfaat ya teman-teman sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati